Jadi bagaimana pantauan arus kendaraan di wilayah Lembang, Jawa Barat pada sore hari ini? Reporter TV One, Enderah Kusuma akan menyampaikan laporannya untuk Anda. Enderah, apakah masih terjadi kemacetan di wilayah Bandung? Ya, girafirta memang berbeda dengan kondisi yang ada di Jakarta, memang begitu lendah. Kemungkinan mungkin banyak melibur ke daerah Lembang, kalau saya perhatikan. Jadi sekitar 3.10 pagi tadi memang kepadatan, ini mulai meningkat dari arah Bandung, melaju ke daerah Jakarta Setawai Lembang ini. Dan hampir sekitar peningkatan, hampir sekitar 30 persen untuk pengunjung wisata yang rata-rata dari luar kota ini memang berhibur di kawasan Lembang. Dan mereka pun memang sebagian ada yang menginap di kawasan Lembang ini dan membuat memang kondisi lalian Lembang hingga saat ini memang cukup padat. Dan situasi ini memang membuat pihak Satu Atas Polresima itu memperlakukan hampir sekitar 15 one-way untuk hari ini. Di antaranya 10 kali dari Bandung mengarah ke Lembang dan 5 kali dari Lembang mengarah ke kota Bandung. Dan sejauh ini karena kondisi lalian begitu padat ini juga, ternyata memang tidak lepas dari banyaknya kendaraan yang kawasan dari area parkir dari kendaraan itu mencukup mengambat tidak ada sekitar 3 trouble spot yang membuat padatan di kawasan Lembang ini mencukup membuat petugas kepolisian memang untuk melakukan pengorehan untuk pengorehan kemacetan. Jadi, ternyata dengan selain one-way juga namun diperlakukan untuk pemperlakuan kejalan alternatif yaitu dari Polenema Sturi maupun ke kawasan Puncur, kawasan Puncur. Dan sejauh ini dari perkembangan dampak dari padatnya kendaraan ini ternyata memang cukup cukup menguntungkan bagi pengusaha wisata. Hampir sekitar 80 persen sampai 90 persen di kawasan DGTG Asia-Afrika untuk hari ini memang cukup padat kemudian yang tidak dan rata-rata memang membawa rompongan dari kendaraan datu rupa bus maupun kendaraan pribadi baik Endra ada peningkatan wisatawan 30 persen ya ini signifikan sekali dibandingkan dengan hari biasanya. Sekali lagi terima kasih banyak Endra Kusuma melaporkan langsung dari Lembang Jawa Barat.